Halo, ketemu lagi sama aku Krisyanti Aulia Kalian udah pada tau belum sih Kalau di beberapa skincare yang telah kita gunakan Ternyata terdapat bahan aktif yang sangat berbayang untuk kulit wajah kita Hmm, bukannya malah glowing Malah jadi breakout nih Kalian gak mau kan kalau kayak gitu Berikut 5 kandungan yang sangat berbahaya untuk kulit wajah kita Yang pertama ada paraben Kalian udah gak aseng kan dengan bahan aktif yang satu ini Tuh, paraben sering kita jumpai di ingredients beberapa skincare Bahan aktif ini memiliki beberapa turunan Yaitu ethylparaben, methylparaben, butliparaben Hah, gimana? Udah pada seder belum? Skincare kalian pasti ada dong Bahan aktif ini Perlu kalian ketahui efek negatif yang ditimbulkan dari bahan aktif ini adalah Alergi, dermatitis, kemerahan pada kulit, hingga kanker loh Ini serem banget Sebenernya Bahan aktif ini aman digunakan Asal masih dalam konsentrasi 0,01-0,03% Jadi itu adalah batas aman yang dapat digunakan untuk kulit wajah non-sensitive Yang kedua ada fragrance atau parfum Yup, kita sering banget menjumpai bahan aktif yang satu ini Meskipun dia memiliki wangi yang sangat-sangat enak Tapi sayangnya Bahan aktif satu ini adalah salah satu kandungan yang dapat memicu alergi pada kulit kita Apalagi kulit sensitif Apabila kita memakai bahan aktif ini secara terus menerus setiap hari Maka alergi yang dapat timbul dari bahan aktif ini yaitu iritasi, kemerahan, hingga memicu masalah sarap atau kanker Hmm, murid banget Yang ketiga ada steroid Steroid menjadi salah satu kandungan yang paling berbahaya untuk kulit wajah kita Banyak yang sudah mengetahui bahwa kandungan steroid ini sangat berbahaya untuk kulit wajah kita Namun, masih ada beberapa okdom yang dengan sengaja menggunakan bahan aktif ini Dengan alasan agar cepat mendapatkan kulit wajah yang putih, cerah, bersinar Namun, perlu kita ketahui penggunaan steroid secara terus menerus menyebabkan kulit wajah kita menjadi lebih sensitif Pembunuh darah kita menjadi terlihat Dan yang paling parahnya, guratan-guratan pada wajah kita terlihat Kalian gak mau kan? Yang keempat ada alkohol Bahan aktif ini sangat keras sehingga berpotensi menyebabkan iritasi ringan hingga berat Pada kulit sensitif, efek samping yang diberikan yaitu kemarin pada kulit wajah hingga kulit terasa sangat kering Sebaiknya hindari penggunaan skincare yang terdapat kandungan alkohol di dalamnya Contohnya, seperti alkohol 70% Namun, perlu kita ketahui tidak semua jenis alkohol itu berbahaya untuk kulit wajah kita Contohnya, etil alkohol Itu sangat aman untuk kita gunakan Karena etil alkohol biasanya kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa makeup yang terdapat pada kulit wajah kita Atau, biasanya kita gunakan untuk membersihkan sel-sel kulit mati yang ada pada kulit wajah kita Yang kelima ada hidroquinone Hidroquinone sering digunakan pada produk skincare karena dapat memutihkan secara instan Sementara itu, efek samping yang ditimbulkan yaitu berkurangnya fungsi imun Sebaiknya kita mengganti hidroquinone dengan zat arbutin yang jauh lebih aman digunakan tanpa efek samping Batas aman hidroquinone dalam produk kecantikan adalah 2% Mulai sekarang, kalian harus berhati-hati dengan ingredients produk dalam skincare kalian ya Karena, salah kandungan dapat menyebabkan masalah yang sangat fatal untuk kulit wajah kita loh Segitu dulu video dari aku Sekarang kalian sudah tau kan 5 kandungan yang sangat berbahaya untuk kulit wajah kita Jangan lupa di like, komen, dan subscribe IG aku ada disini Kalian boleh DM aku untuk next, aku bikin konten apa lagi Makasih, bye bye